Hai berikut ini merupakan kelas main perolehan medali DC games Kamboja 2023 update terbaru hari ini selasa tanggal 9 Mei 2023 Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil perolehan medali timnas Indonesia DC games 2023 hari ini selasa tanggal 9 Mei 2023 Pada update hari ini timnas Indonesia berhasil mendapatkan total 7 medali diantaranya adalah ada dari cabang olahraga v6 dengan torehan 1 medali mas dan 2 medali perunggu selanjutnya ada dari cabang olahraga gymnastik dengan torehan 1 medali perak dan 1 medali perunggu lalu ada dari cabang olahraga e-sport dengan torehan 1 medali perak dan ada dari cabang olahraga 4 tenis dengan torehan 1 medali emas dan dapat dipastikan pada hari ini timnas Indonesia sudah mendapatkan total 2 medali emas berikut cabang olahraga yang berpeluang mendapatkan emas untuk timnas Indonesia pada hari ini selasa tanggal 9 Mei 2023 Oke yang pertama ada dari cabang olahraga v6 Putri Fire Knife yang kedua ada dari cabang olahraga v6 Putri Fire Sword yang ketiga dari cabang olahraga v6 Team Defense yang keempat dari cabang olahraga v6 Putri Duel Knife yang kelima ada dari cabang olahraga v6 Putra multiple training yang keenam ada dari cabang olahraga tenis Putri yang ketujuh yang keenam ada dari cabang olahraga Demi wilderness pistwah floor exercise yang keenam ada dari cabang olahraga gymnastik putra fold yang ke sembilan dari cabang olahraga gymnastik Putrah Hydes yang ke sepuluh ada dari cabang olahraga atletik Putra longjam yang ke-11 ada dari cabang olahraga atletik Putra jarak 5 km Yang kedua belas ada dari cabang olahraga Atletik Putri jarak 1,5 km Dan yang terakhir ada dari cabang olahraga e-sport Crossfire Agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Silakan tekan tombol like, subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya Berikut kami informasikan kelas semen torehan medali di SEA Games 2023 hari ini Selasa tanggal 9 Mei 2023 Di pelingkat pertama ada timnas Kamboja dengan torehan 37 medali mas 35 medali perak, 34 medali perunggu dengan total 106 medali Di pelingkat kedua ada timnas Thailand dengan torehan 31 medali mas 24 medali perak, 36 medali perunggu dengan total 91 medali Di pelingkat ketiga ada timnas Vietnam dengan torehan 29 medali mas 29 medali perak, 41 medali perunggu dengan total 99 medali Di pelingkat keempat ada timnas Indonesia dengan torehan 24 medali mas 21 medali perak, 46 medali perunggu dengan total 91 medali Di pelingkat kelima ada timnas Filipina dengan torehan 19 medali mas 31 medali perak, 37 medali perunggu dengan total 87 medali Di pelingkat kelima ada timnas Singapura dengan torehan 16 medali mas 11 medali perak, 15 medali perunggu dengan total 42 medali Di pelingkat ketujuh ada timnas Malaysia dengan torehan 11 medali mas 14 medali perak, 26 medali perunggu dengan total 51 medali Di pelingkat keelapan ada timnas Myanmar dengan torehan 10 medali mas 7 medali perak, 25 medali perunggu dengan total 42 medali Di pelingkat kesebilan ada timnas Laos dengan torehan 5 medali mas 8 medali perak, 30 medali perunggu dengan total 43 medali Di pelingkat kesepuluh ada timnas Mulindaru Salam dengan torehan 1 medali perak 2 medali perunggu dengan total 3 medali Dan yang terakhir ada timnas Timuleste dengan torehan 2 medali perunggu dengan total 2 medali Terima kasih telah menonton video ini, salam olahraga